CAST is now starting. All attendees are in listen-only mode. Baik, selamat sore teman-teman sekalian. Selamat sore semuanya. Kita berjumpa lagi ya dalam sesi webinar kita. Sore ini kita akan membahas tentang korelasi antar sesi pasar. Mungkin hal yang saya sampaikan ini kedengarannya sih hal yang sederhana. Tapi kadang-kadang ini banyak teman-teman kita yang melakukan kesalahan ketika memilih pasangan mata uang dalam melakukan perdagangan. Oke, selamat datang yang sudah hadir. Kita bersama-sama lagi untuk melangkah lebih jauh ke dalam materi perdagangan virtual CFD. Dan teman-teman, bagi teman-teman yang memiliki teman yang lain yang tertarik untuk belajar forex, silakan aja ya. Nanti boleh diajak bareng-bareng untuk mendapatkan beberapa pengetahuan. Karena teman-teman, saya sudah melakukan webinar ini dari tahun yang lalu. Dan materinya itu selalu saya susun dari tingkat dasar sampai ke bagian advance-nya nanti ya. Dan ini kita sudah memasuki tingkat menengah nih. Makin ke depan sampai akhir tahun kita sudah masuk ke dalam sesi ekspor. Oke, selamat bergabung bagi yang sudah bergabung. Saya harap tidak ada gangguan ya. Dan seperti biasanya, saya sampaikan terlebih dahulu disclaimer bahwa ini adalah bentuk komunikasi perhatian dari HFM kepada teman-teman sekalian. Bentuk komunikasi ini memberikan sajian informasi, edukasi, supaya teman-teman memiliki bekal untuk mengenal produk perdagangan virtual ini dengan lebih baik. Dan tentunya karena kita berbicara tentang perdagangan dengan daya ungkit atau refresh, tentu saja memiliki dampak positif dan negatif. Oleh karena itu teman-teman supaya bijaksana dalam memiliki leverage dalam melakukan perdagangan. Karena resiko adalah sesuatu yang pasti dan tidak mungkin kita hindari dan itu akan kita temui dalam setiap keputusan yang kita ambil. Oleh karena itu sebelum melakukan perdagangan sebaiknya teman-teman sudah memiliki metode perdagangan, memiliki sistem dan memiliki strategi. Dan oleh karena itulah tugas saya untuk memberikan informasi-informasi tersebut supaya teman-teman dibekali oleh pengetahuan dan wawasan. Oke, pertimbangkan kembali resiko yang teman-teman jadikan dasar untuk membeli kemungkinan di dalam perdagangan valutasing maupun komoditas supaya kita merasa enjoy dan merasa nyaman dalam melakukan perdagangan. Oke, untung dan rugi adalah hal yang biasa di dalam melakukan perdagangan tetapi tetap perhitungan rasio resiko dan pengembalian itu adalah ketentuan yang harus kita pegang masing-masing. Oke, supaya kita bisa tetap pertahan di dunia perdagangan ini. Oke, teman-teman nanti kalau ada gangguan di dalam siaran kita pada sore ini entah suara saya hilang entah gambarnya bermasalah saya minta tolong diinformasikan. Dan kalau itu terjadi pada pihak teman-teman sebaiknya kembali di cek lainnya juga di cek device yang digunakan mungkin ada gangguan signal gitu ya. Baik teman-teman Anda bersama saya Adi Pangestu analis dari HFM akan mencoba memberikan penjelasan secara garis besar secara simpel dan secara sederhana. Dan saya berharap materi yang saya siapkan ini benar-benar diperhatikan karena ini akan menjadi bekal buat kalian semua yang sudah bergabung di sini. Supaya mengetahui dengan pasti tentang apa yang kita bahas pada sore ini. Baik teman-teman sesuai dengan jadwal dan materi hari ini adalah korelasi antar sesi pasar. Korelasi antar sesi pasar ya. Nah teman-teman sebagaimana Anda ketahui bahwa di dalam perdagangan valuta asing kita memiliki 3 sesi utama dalam perdagangan harian. Kita disajikan oleh pasar Asia, pasar London, dan pasar Amerika. Oke itu yang apa ya yang paling umum ya. Jadi kita bagi menjadi 3 ini. Oke tentu saja ini kelihatannya seperti materi yang di awal sekali, pengetahuan yang awal sekali. Tetapi saya bukan menyajikan tentang pemahaman forex untuk pemula. Bukan. Oke? Bukan. Dan ini adalah template untuk mengingatkan kembali di mana posisi kita berada dalam melakukan perdagangan. Pilihan waktu mana yang teman-teman jadikan perhatian utama untuk melakukan perdagangan. Apakah kita memiliki sesi di antara sesi ini. Sesi yang mana yang menurut kalian paling baik dalam melakukan perdagangan. Baik teman-teman. Kita sudah tahu sesi perdagangan yang barusan saya sajikan di dalam template ini. Tetapi apakah kita pernah bertanya? Apakah kita pernah bertanya? Pasangan mata uang apa sih yang memiliki kinerja yang paling baik? Kemudian pasangan mata uang apa sih yang paling memiliki likuiditas yang paling tinggi? Dan bagaimana pasangan mata uang tersebut berkorelasi pada sesi pasar yang berbeda? Bagaimana ya? Nah, pernahkah kalian menanyakan hal ini? Atau setiap membuka PC kita sudah langsung melakukan analisa dan melakukan trading? Dan kita tidak memiliki waktu yang secara konsisten kita gunakan. Maksud saya sebaiknya kita mempertimbangkan waktu luang kita. Kalau kita memiliki jam sibuk atau memiliki pekerjaan yang lain, kita harus menempatkan satu posisi waktu untuk melakukan perdagangan. Oleh karena itu, saya menyarankan bagi kalian semua yang ikut webinar pada sore ini untuk mengambil waktu yang tepat untuk melakukan perdagangan. Jadi tidak dilakukan asal punya waktu. Nah, itu manajemen waktunya tidak terlalu baik. Jadi kalau misalnya kita putuskan, saya hanya bisa melakukan perdagangan pada jam 3, 4, dan 5, atau saya bisa melakukan perdagangan setelah saya pulang kantor. Nah, itu tetapkan ya. Karena kalian akan menjadi ahlinya, ahlih menjadi ekspert pada waktu itu. Dan kalian akan terbiasa dengan pergerakan harga hanya pada sesi tersebut. Dan kalian akan memahami dengan baik karena itu saja waktunya yang kalian siapkan. Dan hanya itulah waktu yang kalian gunakan untuk memperhatikan karakter dari aset perdagangan yang kalian putuskan untuk melakukan perdagangan. Nah, waktunya misalnya saya katakan saya hanya bisa melakukan perdagangan ketika saya pulang kantor misalnya. Nah, sesudah memutuskan waktunya, kita harus mengetahui pasangan mata uang apa sih yang bisa saya tradingkan berdasarkan 3 pertanyaan ini. Karena itu sangat penting sekali. Karena di dalam pemilihan aset yang salah di waktu yang tidak tepat, itu kita akan mengalami stagnan pada pasangan tersebut. Mungkin dia tidak bergerak. Kenapa? Mungkin karena memang bukan waktunya, sehingga dia cenderung menyediakan likuiditas yang terbatas. Oke, itu beberapa hal yang akan kita jawab nanti. Tiga pertanyaan ini akan kita jawab di dalam materi pada sore ini. Oke, selanjutnya teman-teman. Nah, sebagaimana teman-teman ketahui juga bahwa kita memiliki mata uang mayor. Ada tujuh masangan mata uang mayor di dalam pasar forex. Beberapa pasangan mata uang ini yang ada di layar Anda, kenapa disebut mata uang mayor? Karena ini adalah pasangan mata uang yang paling aktif diperdagangkan secara global. Kenapa? Karena pasangan mata uang ini menjadi cadangan devisa dari banyak negara. Itu yang pertama. Kemudian pasangan mata uang ini rata-rata memiliki selisih harga jual dan beli atau spread-nya relatif lebih kecil dibandingkan dengan mata uang minor lainnya atau dibandingkan dengan pasangan mata uang cross rate yang tidak ada hubungannya dengan US dollar atau pada mata uang eksoptik. Jadi ketujuh pasangan mata uang mayor ini cendung akan lebih diminati oleh pedagang atau trader karena yang tadi yaitu spread-nya itu kecil. Paling besar mungkin tiga ya tapi sekarang untuk mencari spread-nya tiga itu sudah kurang. Di bawah tiga biasanya. Ada yang juga menyajikan hanya spread-nya satu setengah bahkan ada yang menyediakan platform zero spread dengan komisi yang sangat kecil. Baik teman-teman ini salah satu kenapa paling aktif ditradingkan karena masalah teknis yang barusan saya sebutkan tadi. Saya berjanji bahwa saya tidak akan menyita waktu Anda terlalu banyak karena materi ini sangat singkat tetapi ini sangat urgent sangat penting dan sangat krusial karena kesalahan kita dalam memilih pasangan mata uang pada waktu yang tidak tepat itu akan menjadi apa ya menjadi pumerang juga dan dan kita akan cendung melakukan perdagangan dengan arah yang tidak jelas. Oke Nah setelah kita tahu bahwa kita memiliki beberapa pasangan mata uang mayor yang paling diminati kita juga memiliki tiga sesi perdagangan seperti yang telah saya sampaikan di awal Nah disini memang ada empat mayor sesi perdagangan yang dimulai dari sebenarnya ini dimulanya dari New Zealand dari Wellington kemudian dari Sydney kemudian Tokyo jadi dari Wellington Canberra Sydney dan Tokyo kita gabungkan menjadi satu sesi saja yaitu sesi Asia kemudian masuk ke sesi London London ini ya termasuk dibuka pada jam 1 waktu Indonesia bagian barat di Frankfurt kemudian jam 2 London kemudian yang terakhir adalah sesi New York atau sesi Amerika yang saat ini dibuka pada jam 7 30 ya abaikan saja waktu yang ada di bawah jadi saya berbicara dalam waktunya kita ya jadi teman-teman pasar Sydney dan Wellington dibuka pada jam 4 subuh sampailah nanti jam 7 itu adalah pasar Tokyo pasar Tokyo akan ditutup pada jam 2 tetapi sebelum jam 2 jam 1 itu pasar Jerman sudah dibuka di Frankfurt dan jam 2 itu adalah pasarnya London sampai lah nanti jam 9 malam dan sesi Amerika dibuka biasanya pada jam 7 30 sesi perdagangan valuta asin dan sesi perdagangan pasar sahamnya dibuka pada jam 8 30 malam nah dan waktu itu antar pasar ini tentu saja memiliki overlapping pasar overlapping artinya Tokyo belum tutup London sudah dibuka atau sesi Asia belum ditutup sesi Eropa sudah dibuka begitu juga sebaliknya Eropa belum ditutup tapi Amerika sudah dibuka nah itu namanya overlapping pasar nah di saat terjadi overlapping pasar ini likuiditasnya sangat tinggi sekali karena banyak orang yang keluar masuk pada jam-jam tersebut ya teman-teman bisa melihat kepada grafik kalian misalnya mulai start jam 12 jam 1 jam 2 jam 3 itu adalah waktu pasar yang paling aktif dalam perdagangan kenapa karena disitu pedagang investor institusi bergabung dari orang Asia perusahaan yang ada di Asia institusi yang ada di Asia belum jam kerjanya belum habis tapi di Eropa orang Eropa trader di Eropa investor di Eropa kemudian institusi perdagangan beran bank-bank itu dibuka jadi terdapat likuiditas yang sangat besar dalam pasar yang saling menimpa atau overlapping tersebut nah berikutnya teman-teman ketika Tokyo sudah ditutup pasar Asia sudah ditutup pada jam 3 atau jam 2 itu nah London pasar Eropa itu ditutup jam 9 dan pasar Eropa pasar Amerika dibuka jam 7.30 itu juga terjadi overlapping pasar dan itu likuiditasnya sangat tinggi sekali dan teman-teman akan melihat ketika jam-jam pembukaan tersebut bank-banknya buka ya perdagangan terjadi dengan volume perdagangan yang sangat besar pada sesi Amerika biasanya harga begitu volatile naik dan turun dan biasanya pada jam-jam tersebut yang ditunggu orang adalah release data ekonomi yang biasa dibuka pada jam 7.30 jam 8.30 jam 9 dan jam 10 itu adalah data-data yang tersedia pada jam-jam sesi Amerika dan itu yang ditunggu orang nah dari penjelasan ini tentu saja teman-teman memiliki satu apa satu pemikiran nah sudahkah teman-teman itu menetapkan waktu perdagangan yang cocok buat kita sendiri ya buat teman-teman sendiri jadi kita bukan sebagai pemintas sesi yang sesi Tokionya masuk sesi Asianya masuk sesi Eropanya masuk sesi Amerikanya masuk kalau demungan demikian maka kita tidak memiliki kedisiplinan soal manajemen waktu oke manajemen waktu ya berbeda dengan teman-teman yang sudah menjadi full-time trader ya full-time trader juga dia tidak tidak melakukan perdagangan setiap sesi ya tentu saja ada sesi-sesi yang liquidusnya kurang akan dihindari pasar yang memiliki liquidus yang besar itu yang dimasukin oke baik teman-teman lanjut oke yang pertama sekali kita memiliki sesi Asia jadi sesi Asia dimulai pada jam 4 subuh sampai jam 2 sore waktu Indonesia bagian barat pada sesi ini mata uang yang paling aktif diperdagangkan adalah yen ausi dolar new ziland kiwi dan emas oke jadi yang paling aktif diperdagangkan adalah yen ausi new ziland dan gold ini adalah 4 instrumen keuangan yang paling diminati pada sesi Asia oke sesi Asia paling diminati oke teman-teman penting sekali bahwa kita mengetahui pasar mana yang memiliki likuidasi yang paling tinggi atau likuiditas yang paling tinggi itu penting sekali jangan salah memilih oke jangan salah memilih mata uang pada sesi Asia yang layak kita perdagangkan pada sesi Asia ini adalah 4 jenis mata uang ini oke 4 jenis mata uang ini selebihnya tidak cocok oke selebihnya tidak cocok kenapa karena 4 mata uang inilah yang paling aktif memangnya pagi memang jam kantornya buka bank-banknya buka oke inilah mata uang yang paling aktif diperdagangkan pada sesi Asia karena memang dia ada di apa di kawasan Asia oke aktif perdagangan segala aktivitas ekonomi terjadi pada sesi pagi di Asia nah kemudian apa namanya pada sesi Asia kalau kalau apa namanya kalau teman-teman ingin melakukan perdagangan pasangan pond selling USD boleh tidak pada sesi Asia kalian melakukan perdagangan pasangan mata uang GBP USD atau Euro USD boleh tidak kalau ditanya boleh ya tentu saja boleh tetapi tidak tepat oke karena kenapa karena pasangan mata uang ini tidak ada apa namanya menjadi pengaruh terbesar karena memang bukan sesinya pond selling USD memang bukan bukan apa bukan sesi perdagangannya di sesi Asia ini bukan dia bukan pasangan mata uang yang cocok untuk diperdagangkan pada sesi Asia oke kenapa karena pergerakannya sangat terbatas di sesi Asia pasangan mata uang ini dan kita akan melihat likuiditas yang kecil apabila kita melakukan perdagangan pasangan mata uang ini di sesi Asia jadi kita harus mencari pasangan mata uang yang paling aktif untuk diperdagangkan pada sesi ini jangan sampai salah memilih gitu ya mata-mata uang Eropa itu nggak cocok diperdagangkan pada sesi Asia tetapi nanti ada pengecualiannya ya ada pengecualiannya oke nah teman-teman poin pentingnya adalah bagaimana mata uang itu berkorelasi antar sesi di Asia oke bagaimana mata uang itu berkorelasi antar sesi di Asia ini ngomong-ngomong ini saya udah rekam apa belum sih oh udah rekam sorry oke jadi misalnya teman-teman melihat pasangan mata uang USD GPY Euro GPY kemudian Sterling GPY oke ini pasangan mata uang pada pada sesi Asia yang memiliki pergerakan yang kurang lebih sama oke kenapa pergerakan dari tiga pasangan mata uang ini memiliki struktur pergerakan yang kurang lebih sama ada yang tahu enggak kenapa USD GPY Euro GPY GBP GPY memiliki pola struktur yang hampir sama pada sesi Asia ada yang tahu enggak ya salah satu alasannya adalah mata uang JPY atau Yen adalah mata uang yang paling aktif diperdagangkan pada sesi ini jadi kenapa polanya hampir mirip ya karena yang paling berpengaruh di sini atau yang menggerakkan pasar ini adalah Yen Jepang bukan USD bukan Euro bukan Pondstelling oke ya masuk ya nangkap ya oke jadi penggerak utamanya adalah Yen bukan USD bukan Euro bukan Pondstelling penggerak utamanya adalah Yen jadi kalau pada sesi Asia teman-teman kalau pengen trading atau memang bisa sempatnya trading di sesi Asia pilihlah 3 jenis mata uang ini oke pilihlah pilihlah 3 jenis mata uang ini jangan salah apa ya jangan salah bisli pasangan mata uang nah di dalam tampilan ini teman-teman saya mungkin agak buram saya terlihat dengan jelas atau tidak tetapi ini adalah 3 apa 3 mata uang yang barusan saya sebutkan tadi ya yaitu USD GPY kemudian ada Pondstelling GPY kemudian ada Euro GPY nah ketiga pasangan mata uang ini kalau teman-teman perhatikan pada sesi Asia secara khusus disini ini adalah kemarin oke ini juga kemarin ini juga kemarin coba kalian perhatikan bentuknya oke perhatikan bentuknya kurang lebih sama oke ini yang hari ini yang hari ini ya yang hari ini jadi tiga pasangan mata uang yang saya sebutkan tadi memiliki pola harga yang kurang lebih sama kurang lebih sama ya kurang lebih sama bentuk dan strukturnya kurang lebih sama oke nah teman-teman kenapa kurang lebih sama kembali lagi ketiga pasangan mata uang ini dipengaruhi oleh penguatan dan pelemahan yen jepang oke nah tetapi bagaimana dengan pasangan mata uang Australia dan yen bagaimana pada sesia bagaimana dengan mata uang ini AUD JPY kenapa dia tidak memiliki pergerakan yang sama dengan ketiga mata uang yang disebutkan tadi ya salah satunya yaitu karena dolar Australia dan mata uang yen dua-duanya adalah mata uang yang sama-sama aktif pada sesi Asia oke makanya gerakannya berbeda dengan yang tiga ini karena sama-sama memiliki waktu aktifnya jadi berbeda dan AUD JPY adalah mata uang proksi ya teman-teman jadi kalian harus mengetahui dengan pasti antara dolar Australia dan yen Jepang mana yang lebih kuat oke mana yang lebih kuat dari antara AUC dan yen kalian harus tahu karena dengan mengetahui ini inilah menjadi salah satu dari pergerakan untuk melakukan perdagangan di pasangan mata uang ini dengan mengetahui apakah AUC lebih kuat atau yen lebih kuat oke kalau sama-sama kuat atau sama-sama lemah maka pasangan silang ini cenderung akan berkonsolidasi dan akan sulit untuk diperdagangkan karena tingkat likuiditasnya kurang atau tingkat likuiditasnya sama-sama tinggi di sesi ini oke siap ya oke menangkap ya baik teman-teman sekalian selanjutnya selanjutnya kita lihat poin penting lainnya yang harus dicermati poin penting yang harus dicermati saat teman-teman ingin melakukan perdagangan pilihlah pasangan mata uang yang dipengaruhi oleh satu mata uang yang paling berpengaruh pada sesinya oke contohnya USD JPY Euro GPY Pond pilih mata uang di luar ini atau teman-teman bisa melakukan perdagangan emas pada sesi Asia silahkan oke jadi jangan pilih GBP Kanada misalnya bukan pada tempatnya karena mereka pada tidur bank-bank mereka pada tutup oke jadi pilihlah yang yang sudah bangun yang sudah melek matanya ya jadi jangan salah pilih pasangan mata uang disini oke sambil saya jelaskan ini teman-teman apa ya teman-teman itu naikkan pertanyaan ya kalau ada yang mau ditanyakan nanti sesudah saya jelaskan ini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan teman-teman sekalian oke mantap mantap sekali ini sudah ada yang menjawab si Rizal menjawab karena perbandingan jen karena pola dan bentuk yang kurang lebih sama saya biasanya scalping dengan cara perhatikan momentum dari salah satu mata uang dengan yang lain dan jika ada pola Reversal kontra yang lebih kuat baik sekali baik sekali oke selanjutnya ini poin penting ya ini penting sekali untuk diperhatikan oke selanjutnya kita memiliki London session sesi Eropa dengan konteks dan pemahaman yang sama yang telah kita jelaskan di awal teman-teman sekalian oke nah pada sesi ini kita memiliki pond selling euro dan Swiss France dan tentu saja gold ya tentu saja gold ini adalah pasang mata uang dan komunitas yang paling aktif diperdagangkan karena Eropa sudah buka oke pond selling euro France Swiss dan gold jadi kita harus pastikan sesi ini yang pantas diperdagangkan apa oke di sesi ini tidak cocok trading AUD JPW oke di sesi ini tidak cocok tradingnya AUD NZD di sesi ini tidak cocok tradingnya AUD Kanada di sesi ini tidak cocok diperdagangkan mata uang Kanada tidak cocok diperdagangkan di ruangan ini atau mata uang Asia tidak cocok diperdagangkan di sesi di sesi ini oke teman-teman poin pentingnya kita harus mengetahui dengan pasti bahwa dari pasangan mata uang ini jenis mata uang ini sama-sama memiliki dua sisi apakah dia menguat atau dia melemah oke sama halnya dengan yang saya sebutkan sebagai mata uang proksi tadi AUD JPY pada sesi Asia nah Euro GPY oke Euro GBP pond selling dengan Euro bagaimana dengan pond selling dengan Euro pada sesi ini oke bagaimana nah jika teman-teman memutuskan untuk melakukan perdagangan Euro pond selling kita harus pastikan bahwa salah satunya itu lebih kuat oke salah satunya harus lebih kuat karena hanya dengan cara inilah pasangan ini bergerak apakah Euro yang lebih kuat atau pond selling yang lebih kuat jadi jika pada sesi Eropa ini kedua jenis mata uang ini sama-sama kuat sama-sama lemah ya yang kita dapatkan adalah perdagangan yang sulit karena harga cendung akan berkonsolidasi oke jadi teman-teman kita kadang-kadang menemukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sangat umum dan sangat lumra ya ada sebagian orang berpendapat bahwa kalau Euro USD naik berarti pond selling USD harus naik dong pasti kalian pernah mendengarkan kalau Euro USD menguat pada sesi Eropa pond selling USD harus menguat juga dong pernah enggak pernah atau kalian pernah bertanya enggak begitu jadi teman-teman saya pertegas ya untuk kali ini bahwa belum tentu Euro USD memiliki pergerakan yang sama dengan pond selling USD pada sesi Eropa belum tentu ya kenapa karena ada proxy ini yaitu Euro GPY sama-sama sorry GBP sama-sama adalah pasangan mata uang yang paling aktif memberikan pengaruh terhadap pasangan terhadap jenis atau counter currency-nya oke karena dia sebagai base currency dalam hal ini di sesi dia ya jadi mata uang utama yang paling diincar untuk dilakukan perdagangan kayak jam-jam segini ini jam-jamnya dia nih gitu ya nah diantara semuanya teman-teman pilihan lainnya adalah Swiss France mungkin ini agak kurang menarik karena range perdagangannya relatif kecil gitu ya kenapa karena ya faktor dari fundamental dari Swiss itu sendiri sebagai salah satu negara dengan bank yang independent jadi mata uangnya relatif lebih safety lebih smooth dan likuiditasnya itu terukur tidak menguat berlebihan tidak melemah berlebihan yaitu Swiss France oke jadi biasanya Swiss France ini agak jarang orang melakukan perdagangan pada pasangan mata uang ini dan selain daripada Euro GBP ada juga Euro CHF yang rata-rata pergerakannya mungkin hanya sekitar 30 sampai 75 pips per hari Euro GBP gitu ya jadi jenis pasangan cross rate Euro CHF ini biasanya orang melakukan perdagangan pada pasangan mata uang ini dengan menggunakan algoritma atau menggunakan EA atau robot Euro CHF orang itu sering menggunakannya untuk trading robot terutama robot dengan dengan strategi yang mengadopsi pasar yang flat atau pasar yang cendung sideway nah itu adalah Euro CHF jadi kalau ada robot-robot sideway ya dipasang di Euro CHF gitu ya oke teman-teman selanjutnya selanjutnya apa nih sesi Amerika nah sesi ini adalah sesi yang paling rame tentu saja ya ada USD ada dolar Kanada ada Pondstelling ada Euro ada Swiss France dan ada gold tentu saja oke ini adalah sesi yang paling rame nah sebelum saya berancak lebih jauh teman-teman kita kembali ke pertanyaan awal nih oke kita kembali ke pertanyaan awal apa pertanyaan awal tadi dari semua materi yang sudah saya sampaikan ini meskipun sangat sederhana dan saya harap ini bermanfaat pasangan apa yang memiliki kinerja yang baik Anda sudah mengetahuinya dari beberapa sesi yang telah kita sebutkan kemudian pasangan apa yang memiliki likuiditas yang lebih dan bagaimana pasangan mata uang berkorelasi pada sesi yang berbeda oke pasangan mata uang akan bekerja dengan baik dan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi dalam satu arah pada sesinya karena dia sebagai sebagai penggerak ya penggerak misalnya kalau Asia tadi kita sudah tahu kalau bukan yen berarti ausi kalau bukan ausi berarti kiwi jadi ketiga mata uang itu yang berpengaruh di sesi Asia sedangkan pada sesi London ya tentu saja ada euro ada ponseling ada Swiss dan di komunitas ada energi ada metal itu pada sesi tersebut karena ramai orang yang melakukan perdagangan dimana orang Asia bergabung dengan orang Eropa di satu timeline untuk melakukan perdagangan sebaliknya pada sesi Amerika tentu saja jauh lebih padat karena sebagian besar orang Asia masih belum tidur dan masih melakukan perdagangan meskipun secara jam kerja aktivitas sudah berhenti bank-bank Asia sudah tutup tapi sebagai retail kebanyakan masih banyak untuk melakukan perdagangan nah nah disini ada manusia seluruh dunia berkumpul di satu waktu yaitu pada sesi Amerika tentu saja ini menjadi sangat ramai sekali volume perdagangan yang besar kemudian fluktuasi pasar yang sangat besar kemudian ada juga rilis-rilis data berita yang sangat penting pada sesi ini sehingga cendung pada sesi ini pergerakan dan volume perdagangan itu fruktuasinya dan likuiditas yang tersedia sangat besar sekali pada zona waktu ini oke misalnya saya memberikan contoh pond sterling yen pond sterling yen di sesi London dan New York itu memiliki tingkat likuiditas yang tinggi nah menjadi pertanyaan disini kenapa GBPJPY ini memiliki sesi yang tinggi dan berarti kalau sesi ini adalah sesi multi 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 sesi dong ya pond selling yen itu menjadi pasangan mata uang multi sesi kenapa kalau pagi hari dipengaruhi sama yen kalau Eropa dipengaruhi sama pond selling di sesi Amerika juga dipengaruhi oleh pond selling jadi ini adalah pasangan mata uang multi sesi GJ GBPJPY jadi ini menjadi pasangan mata uang dengan tingkat fruktuasi atau volatilitas yang sangat tinggi sekali khususnya untuk GBPJPY jadi itu banyak orang sekali melakukan perdagangan pada pasangan mata uang ini GJ jadi secara keseluruhan kenapa di London dan New York karena pengaruhnya pond selling sementara pada sesi Asia dia dipengaruhi oleh yen multi sesi untuk pasangan mata uang ini contoh lainnya pond selling yen kemudian USDGPY GJ dan UJ memiliki korelasi yang tinggi di sesi Asia jadi kita sudah tahu kira-kira pasangan mata uang yang pantas diperdagangkan sudah kalian punya pilihan sendiri jadi jangan memilih pasangan mata uang yang tidak pada sesinya karena itu nanti kita akan mendapatkan pasar yang cenderung mendatar dan agak sulit diperdagangkan terutama juga untuk pasangan mata uang proksi seperti AUD JPY seperti AUD NZD seperti Euro CAF seperti Euro GBP ini adalah mata uang proksi yang sama-sama aktif pada sesinya oke sama-sama aktif pada sesinya oke baik teman-teman itu adalah apa namanya materi yang saya sampaikan pada sore ini jadi apabila ada pertanyaan yang akan ditanyakan silakan silakan ditanya ulang boleh ditanya ulang misalnya ya dalam sajian ini saya tampilkan kembali sekali lagi ini ada ponseling ada GJ ada EJ kemudian kita hadirkan juga UJ ini UJ ya oke ada tiga ya jadi ini adalah UJ hari ini 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 adalah GJ hari ini ini adalah EJ hari ini oke teman-teman bisa melihat pergerakan dari ketiga pasangan mata uang ini pada sesi Asia yang berlabel merah ini oke tadi pagi dia hiannya menguat sebentar oke pada sesi Tokyo itu ya pas dia buka jam 7 jam 8 ya jam 8 turun dengan kencang dua candle ini satu jam ya itu jam 8 nah di apa di GJ juga sama turunnya panjang di EJ juga sama turunnya panjang meskipun tanda kutipnya meskipun 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 USD meskipun Pondstelling meskipun Euro dia tidak aktif pada sesi ini tetapi dia masih ada kekuatan pada sesi sebelumnya sehingga itulah yang mempengaruhi jumlah Pips dan tingkat volatilitasnya pada sesi Asia oke jadi polanya mirip tidak berbeda jauh nah sekarang ini GJ dipengaruhi oleh Pondstelling EJ dipengaruhi oleh Euro nah teman-teman bisa melihat UJ kelihatannya jendrong bergerak flat pada sesi London kelihatannya dia akan aktif kembali pasangan UJ ini pada sesi Amerika oke jadi jam Eropa itu tidak cocok tradingnya UJ jam Eropa tidak cocok trading UJ jam Eropa itu cocoknya tradingnya GJ EJ kalau kita mau trading mata uang yen itulah korelasinya sehingga kalau kita salah pilih UJ pada sesi Eropa yang kita dapatkan bolak-balik harga di situ pada sesi Eropa tradingnya UJ tidak cocok jadi UJ cocoknya trading Asia dan Amerika bukan di Eropa GJ multi pasarnya itu multi jadi bisa di Asia karena dipengaruhi Yen Eropa dipengaruhi oleh Pondstelling dan di Amerika juga dipengaruhi oleh Pondstelling oke berikut juga dengan EJ sama aja ya sama oke ini kita sudah tersisa waktunya 15 menit ada pertanyaan enggak ya ini pertanyaannya apa ini ya terkat pembahasan robot trading apakah memang bisa menjanjikan lebih baik mana ketimbang trading sendiri karena kita apa ya ini pertanyaannya kalau secara universal di luar daripada opini saya secara pribadi ya di luar daripada opini saya secara pribadi robot itu sudah memiliki sistem yang sudah dirumuskan atau di coding berdasarkan dari strategi si ownernya dia pengen bikin robot apa tentu saja dia memiliki strateginya oke nah masalah lebih baik trading sendiri atau pakai robot itu sangat spekulat apa sangat subjektif ya teman-teman teman-teman mungkin pernah mendengar strategi trading yang namanya kuan pernah dengar enggak trading apa trading kuan pernah dengar enggak nah itu dia menggunakan robot oke dia menggunakan robot tetapi informasi yang didapatkan itu dari semua jenis informasi yang ada dia ambil dari sumber berita dia ambil dari secara apa algoritma secara teknikal dikumpulkan jadi satu akan menghasilkan satu kesimpulan misalnya dia mau trading mata uang apa maka dia akan mengambil satu posisi dan trading kuan ini adalah salah satu trading yang sangat rumit karena kita harus menggunakan banyak informasi secara global oke jadi ini diluar dari robot-robot yang sering dijual orang ya EA MACD EA RSI itu bukan yang saya ceritakan disini oke jadi ada teori kuansi itu menggunakan algoritma trading berdasarkan beberapa sumber informasi yang dari secara geopolitik secara geososial secara geoekonomi maupun secara cuaca itu di input semuanya ya sentimennya di input untuk menghasilkan satu kesimpulan ini mata uang mau di buy apa mau di sell oke itu kuan dan sampai sekarang masih bertahan dan merupakan salah satu sistem trading yang sangat visioner sangat apa namanya juga sangat modern dan ini katanya ya tanda kutip si ownernya ini memiliki kekayaan yang lebih besar daripada Warren Buffett karena ini salah satu sistem perdagangan yang memang membutuhkan informasi yang sangat pelik ya sangat besar jadi di luar daripada yang namanya robot EA yang dijual-jual orang atau yang kita download gratis bukan itu ya nah tetapi teman-teman kalau kita bercerita tentang di luar daripada kuans teori kita berbicara tentang EAM yang didasarkan pada press action yang didasarkan pada indikasi dari indikator itu hanya masalah entry oke kalau kita basicnya berdasarkan berdasarkan pada indikator melakukan EA atau pengenalan terhadap candle atau didasarkan pada rata-rata pergerakan range harga atau menggunakan ATR itu secara teknikal oke nah yang harus kita ketahui bahwa pasar itu selalu berubah kalau kamu menggunakan robot dengan robot sideway hasilnya akan berbeda ketika harga terjadi trending kalau kamu menggunakan robot trending akan hasilnya berbeda ketika sideway oke akan berbeda nah setau saya dari semua pengalaman melakukan perdagangan dan pengujian robot dari ratusan robot yang sudah kita bikin yang sudah kita analisa yang kita bikin sendiri maupun kita adopsi dari tempat lain kunci utamanya itu bukan di strategi teman-teman kunci utamanya itu bukan di metode mau masuk atau mau keluar bukan di situ tapi kunci utamanya adalah money management dengan jumlah uang yang besar tetapi dengan management lot yang bagus dan cara exitnya tidak menggunakan TPSL tapi cara exitnya menggunakan nilai uang itu yang paling bertahan oke tetapi hasilnya tidak wah yang satu bulan menjanjikan hasilnya 20% 30% bukan bukan itu kan kita mau bercerita tentang panjangnya perdagangan itu berlangsung kan nah salah satu robot dengan dasar kalkulasi matematika berdasarkan management lot dan kapan harus keluar posisi itu adalah robot yang paling bertahan sampai dengan hari ini jadi bukan dengan lot yang jor-joran oke itu yang harus diketahui oke nah kalau trading sendiri ya trading sendiri harus memiliki trading plan yang kuat kita harus menerima semua kondisi yang ada baik untung maupun rugi dengan kalkulasi management lot management risiko management keuangan itu tidak bisa lepas mana yang lebih baik ya saya pulangkan lagi kepada kalian tetapi menurut saya secara opini pribadi saya saya lebih suka melakukan perdagangan secara mandiri secara manual oke itu jawaban saya buat pertanyaan barusan tadi ya kemudian apalagi saya scalping dengan oke ini sudah saya jawab ini oke siap mantap jemi saya biasanya trading pada saat pulang kantor dan per yang saya pantau koreasinya 5 per GU EU GC EJ UJ dan 2 komoditi gold dan silver siap menurut bapak kalau kita trading dengan korelasi pair berapa pair yang bagus untuk kita lihat dalam satu waktu perhatikan itu aja sih menurut saya perhatikan influencernya apa oke mata uang influencernya yang mana sih yang paling memberikan pengaruh paling besar di sesinya apa sih oke itu saja sih jangan sampai terlalu banyak nanti pusing sendiri oke jangan terlalu banyak EJ EJ GJ boleh lah kalau UJ saya tidak terlalu merekomendasi oke GJ EJ boleh lah kalau UJ tidak terlalu kenapa karena GJ sama EJ tingkat liquidasinya lebih tinggi dan volatilitasnya lebih besar dibandingkan dengan UJ coba di cek range ya betul enggak coba di cek nanti ya Jemi dari 3 mata uang yang kamu sebutkan UJ EJ GJ mana yang paling volatil paling pasti GJ keduanya EJ UJ tidak terlalu betul nanti di cek ya nanti di cek ya kemudian karena kita berbicara tentang masalah goal nah teman-teman goal itu terus harus melihat kondisi bagaimana karena goal itu kalau pagi hari goal itu pengaruhnya kemana goal pagi hari pengaruhnya kepada XAU AUD XAU UJ itu pagi hari pengaruhnya di situ dia karena masing-masing negara memiliki cadangan emas masing-masing negara atau bank sentral juga melakukan pembelian emas jadi kalau pagi hari ya dia tetap tetap bisa diperdagangkan siang hari tetap bisa malam hari tetap bisa yaitu goal oke itu goal tetapi selain itu teman-teman juga harus perhatikan bahwa pengaruh yang paling besar terhadap goal itu itu dari imbal hasil obligasi suku bungaril itu pengaruhnya terhadap goal ada salah satu kejadian yang sangat langka sekali dimana kalau teman-teman mendapati bahwa ketika imbal hasil naik dolar indeks juga naik maka emas akan turun dengan tajam gitu ya tapi kalau indeksnya naik atau dolarnya naik tapi emas juga ikutan naik nah itu kenapa dan itu adalah salah satu kejadian yang berulang dan tidak selalu tetapi dia berulang yaitu saat kondisi memang tidak terlalu kondusif dimana dolar itu menjadi aset lindung nilai sebagai cadangan divisa itu sama peranannya juga terhadap goal yang memiliki fungsi dan status yang sama sama-sama menjadi aset lindung nilai sehingga yang terjadi pelemahan adalah pada aset yang berisiko seperti euro seperti pond selling seperti indeks saham seperti cryptocurrency oke nah juga ada yang menanyakan kenapa ketika imbal hasil naik emas juga ikutan naik nah itu adalah kondisi kondisi yang sangat sangat berbeda dimana imbal hasilnya naik tetapi emas juga naik kok heran ya padahal itu musuh utamanya kenapa kondisi seperti itu nah kondisi ini sangat jarang terjadi dan itu merupakan bagian daripada siklus ekonomi dimana kenaikan imbal hasil yang tinggi itu menimbulkan resiko menimbulkan resiko di perekonomian sehingga orang juga cendung untuk melindungi emas melindungi dirinya mencari imbal hasil eh mencari nilai lindung nilai di emas jadi ada satu kesempatan dimana sama-sama naik ya imbal hasilnya naik emasnya naik dan itu jarang terjadi ya itu jarang terjadi oke baik teman-teman saya pikir cukup ya untuk sesi kita ini yang sangat ringan dan saya berharap ini menambah wawasan teman-teman kadang-kadang meskipun kita tradingnya udah lama tetapi masih juga salah memilih pasangan mata uang ditradingkan pada waktu yang tidak tepat oke jadi dengan adanya sesi sharing pada sore ini teman-teman sudah bisa ya memilih pasangan yang pantas untuk diperdagangkan menurut sesi waktunya oke ada pertanyaan lain bagaimana cukup ya kalau cukup sampai disini dulu kita akan berjumpa lagi pada minggu depan oke terima kasih ya buat atensinya selamat sore semuanya selamat menikmati